Halo teman-teman, pacinta tanaman hias dimanapun anda berada kembali lagi bersama channelnya tanaman hias daun nah disini tanaman hias daun akan berbagi tip cara merawat antorium tapi sebelum kita lanjut, buat teman-teman yang belum subscribe jangan lupa subscribe channelnya tanaman hias daun dan klik tombol loncengnya supaya mendapatkan update dari channelnya tanaman hias daun dan buat teman-teman yang sudah subscribe, buat teman-teman yang sudah subscribe saya usahakan terima kasih dan selamat menonton nah ini teman-teman, saya ini baru kedatangan antorium dari teman saya media itu tanah dan ini sebenarnya antorium jepong ini bagus harusnya tapi bisa kita lihat nih daunnya seperti ini ini dan ini juga sudah kuning ini malah tidak ada apa-apanya ini teman-teman ini rusak gitu kenapa bisa rusak seperti ini? karena medianya ini menggunakan tanah nah, kalau menggunakan tanah itu antorium akan cepat rusak kenapa bisa cepat rusak? karena tanah itu kadar airnya jadi dia cuma bisa menyimpentan air tapi kalau antorium itu butuhnya adalah media yang ketika disiram itu airnya tidak menggenang jadi airnya harus turun gitu nah itulah kebutuhannya antorium nah ini kalau misalnya teman-teman yang di rumah punya antorium medianya tanah saya sarankan untuk diganti dengan media sekam bakar atau yang paling bagus pakis kalau seandainya tidak ada pakis bisa menggunakan sekam bakar nah ini sekarang yuk kita benai kita perbaiki ini nah ini teman-teman, kalau diambil isinya tanah semua ini nah ini tidak bagus ini teman-teman nah sekarang saya akan mengganti medianya ini menggunakan pakis pakis itu seperti ini teman-teman ini tapi sebelum kita gunakan untuk kesini harus kita siram dulu nah buat teman-teman, kalau misalnya sudah dikasih pakis begini ini pakis ya harus disemprot dulu dengan perangsang akar yaitu menggunakan B1 ini campurannya kalau literan susah pakai gayung saja dua gayung cukup dengan satu tutup ini ini sudah bisa untuk penyiraman untuk akar daun dan menguatkan daun juga dan terutama akarnya nah ini kalau ini kan kering ini apa namanya medianya kita semprot dulu jadi kalau misalnya ada bakteri-bakteri itu hilang semua teman-teman nah kalau sudah disemprot begini ini sudah saya semprot nah ini terlalu tinggi medianya ini menggunakan pakis ini pakis dicampur dengan sekam bakar sekali lagi kita semprot nah kalau sudah ini ini yang daun rusak ini tadi kita ini ke sini kita ganti juga akarnya terus yang tua-tua ini harus kita potongin teman-teman harus kita potong akarnya yang udah rusak ini seperti ini ini harus dibuangin semua malam selamat menikmati nah terakhir kita sembra teman-teman ini menggunakan V1 nah teman-teman ini sudah selesai pergantian media yang awalnya menggunakan tanah ini sudah saya ganti menggunakan pakis dan saya semprot menggunakan pupuk V1 sebenarnya ada satu lagi ini nanti yang untuk mengatasi daun yang kuning ini di video berikutnya saya akan review gimana caranya mengatasi daun kuning anterium daunnya kuning itu menggunakan apa karena menggunakan pupuk nabati dan sekarang ini belum datang nanti kalau sudah datang saya akan membuat videonya tentang mengatasi daun kuning nah buat teman-teman kalau misalnya anteriumnya itu di rumah itu banyak saya sarankan untuk dirawat dan menggunakan agar pakis atau sekampadi jangan menggunakan tanah sebenarnya hidup menggunakan tanah itu hidup cuman secara perkembangan untuk supaya daunnya bagus itu sangat kurang kalau medianya itu tanah karena akar anterium ini bukan akar yang keras beda dengan akar kayu misalnya itu sangat berbeda dan yang dibutuhkan anterium itu adalah kelembapan saja jadi bukan genangan air di dalam pot itu kalau menggunakan tanah sudah pasti airnya nanti itu bisa mengendap maksudnya di dalam pot itu kalau medianya tanah airnya itu tidak bisa langsung turun teman-teman itu yang mengakibatkan kerusakan di akar anterium nah untuk itu saya sarankan kalau misalnya teman-teman ada anterium di rumah coba dilihat medianya apa kalau medianya tanah segera diganti dengan akar pakis atau sekam bakar dan saat mengganti media kasihlah pupuk B1 B1 ini sangat bagus jadi campurannya satu tutup ini untuk dua gayung itu sangat bagus banget untuk apa namanya anterium itu saja info dari tanaman hias terima kasih dan selamat siang selamat menikmati selamat menikmati